Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudara-sudara kaum muslimin Adapun iblis dan syaitan sudah menyadari betul Bahwa iblis dan syaitan tempatnya di akhirat nanti jelas neraka Itu mereka sudah menyadari betul Maka yang mereka kepengen sekarang Bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya Untuk menemani mereka di neraka nanti Nah inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul Bahkan ada satu riwayat itu Ada waktu-waktu tertentu dimana para syaitan ini laporan kepada iblis Kalau ada yang laporan gagal bukan main marahnya Si iblis ini selaku komandan Kata syaitan pak saya gagal menggoda si pulan karena imannya kuat Gobloh kamu Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan Dia tidak mau? Tidak mau Tempuh dengan jalan lain Barangkali dengan harta Kalau dengan harta tidak bisa Barangkali dengan wanita Kalau dengan wanita tidak bisa Tempuh segala macam cara Dan mereka yang laporannya enak Artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman Itu konditenya naik Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan Sebagai kader militan daripada iblis Nah mereka berusaha dengan segala macam cara Mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti Sadar nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka Diazab dan disiksa oleh Allah Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu Maka anak-anak cucu Nabi Adam Harus menjadi teman-teman saya Sebanyak-banyaknya Guna menemani saya di dalam neraka Oleh karena itu Pada kesempatan pertemuan saat ini Kita akan membicarakan Siapa sih teman-teman setan itu Diriwayatkan dari Wahab bin Munabih Bahwa pada satu hari Iblis diperintahkan oleh Allah Untuk datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat Jadi iblis itu bisa malih warna Dia termasuk jenis makhluk halus Seperti halnya jin dan malaikat Itu bisa malih warna Sesuai dengan yang mereka kehendaki Ketika datang baginda Nabi bertanya Siapa kamu Dia jawab Saya iblis Jujur Mau apa kamu datang kemari Kata baginda Nabi Dijawab oleh iblis Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu Dan menjawab segala pertanyaan Yang engkau ajukan kepada saya Nah Atas pernyataan ini Baginda Rasul kemudian bertanya Dengan dua pertanyaan Pertanyaan pertama Iblis Kam ikhwanuka min umati Ada berapa sih Teman-temanmu Dari golongan umatku Dari golongan umatku Umat islam ini Bukan orang lain Kalau orang kafir sih sudah jelas Itu memang CS nya iblis Tapi dari umatku Siapa saja yang jadi teman-teman kamu iblis Menjadi antekmu Menjadi alatmu Sejak dari dunia Sampai ke neraka nanti Atas pertanyaan ini Iblis menjawab Teman-teman saya Dari golongan umatmu Ya Muhammad Yang merupakan teman-teman iblis Dari dunia Sampai ke neraka Siapa mereka Teman setan Orang yang memakan harta anak yatim Itu setan senang betul itu Dia bisikan lah Kau kan ngurus anak yatim Kau sudah menanamkan budi kepada mereka Jadi wajar kalau kau ambil bagian Mula-mula memang dalam batas yang wajar Makin lama malah berebut sama yatimnya Makin kesenoin Yatimnya malah gak keduman Panitianya yang kenyang Aci lumah lili yatim Orang yang memakan harta anak yatim Secara zolim Ini merupakan teman setan Sebaliknya Orang yang melindungi anak yatim Kata nabi Seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti Dekat derajatnya dengan rasul Kata Imam Ghazali Hendaknya kita selalu ingat Bahwa tujuan iblis dan setan Adalah menjerumuskan manusia Menyengsarakan manusia Supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti Kalau ingat itu Insya Allah kita bisa mengerem diri Nah inilah Saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih dan mohon maaf Usikum wa nafsi bitakwa Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh